Saking menyatunya Fekih dengan perilaku, ini ku maling mawan bermadab terus wadus ini nak tenggobo iku ilang, tapi nak babi iku bautan pergi maling ngerti nak babi iku haram, wadus iku halah pas penjaraan di Jakarta ngerti, ngerti tiang jarah babi, jangan ini haram, kambing saja jadi sangking menyatunya pendidikan islam ini ku maling mawan, tersih gada matab di nak nyolong ini wadus, mergi halal, ampun nyolong apa? babi ini ku kisah nyata, kalau nanti di dalam daerah Amerika kenapa ini di luar, kalau itu di dalam, oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong bos tapi kalau di, mereka yang nyolong itu babi, mereka wadus, mereka cari malingnya tersih bermadab terus memang cerita-cerita seperti itu kadah, dan sekedar anekdot sementing kalau bada cerita tentang juria jurai pun Mbak Limaksum wadus yang nom nom lah, yang ngelawan ini ngandani, wadus Mas Hilmi, wadus Mas Yaki, wadus Mas Hafif kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi dan kenapa Mbak Limaksum menulis sujatu ahli sunnah wal jamarani kalau buat niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca Risalahnya Mbak Limaksum ku jatuh ahli sunnah wal jamarani saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia karena Mbak 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 sering pesan wama arsul namir rasulin illa bilisani kami jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya termasuk orang itu khormat tamu ini kota itu bentuk khormatnya beda maksudnya orang itu kaya desa, munifal yukrim, jaruh itu nak ketemu tangguh tak kok, nak ratak kok sombong kaya kota walian, nak ketemu tangguh juga tak kok, itu gaguh privasi ini orang tetes makna ikram tetep, tapi implementasinya bilisani kami orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu tapi kalau di kampung itu suka ditanya, karena itu dianggap keramahan makanya Kuloniku termasuk orang yang jarang bertamu jadi kalau tidak ada trauma, kalian kakaknya juga berjufur dan berjufur beliau berkeyakinan silaturahimusai mendolani alumni bareng didolani, assalamualaikum, maturum menurut saya seraui ini alumni ini saya hilang, awan-awan misalnya mereka berkumpul khormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat PT untuk di besok kan pacarnya ke wadah sekolah ini aneh bar salam itu hilang sampai sejam kembali, runtusan, PT untuk kecekel itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulillah itu juga harus dipikir akhirnya mikir, si tok kiaiku, si tok bosku gak hormat kiaiku, diamuk bosku, gak hormat bosku, gak hormat kiaiku hal-hal seperti ini kemudian melahirkan ya, melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing terus aku berargumentasi membela diri, tapi memang bapak aku kesaksiannya mbah mus, beliau teman bapak aku ini sering silaturahim jadi bapak yang sering berhormat kiaiku seorang yang berhormat kaya aku, namun yang sering berhormat kaya aku juga berhormat kaya aku, waktu itu zaman karena tadi, diulang ini santri yang bapak ini Assalamualaikum, terus hilang, ngejar pitek awan-awan, piteknya macam-macam, kegiatannya pitek intinya bapak ini kecekel kemudian ini kita koncah-koncah ada adik-adik yang hafid, yang hamalatil Qur'an kalau pesen belajar, belajar, sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya kalau bola balik matur di berbagai kesempatan wah, kekhawatiran mbah mus, kalau ada orang hanya kembali ke Qur'an itu memang bahaya sekali bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u benal-ukhten karena itu yang disebut Qur'an wa'antas ma'u benal-ukhten jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya adik dan kakaknya sekaligus disitu tidak ada penjelasan perempuan dan budenya perempuan dan bahnya kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala benal mar'ati wa'ammatiha wala benal mar'ati wa'kholatiha dan tidak boleh menikahi perempuan pesbuliknya atau budenya Nabi sempat melarang karena kalau sebagai lelaki ini masuk misalnya Bu Juni jenengan umur pitulah setahun bulie umur selawe, pitulikur mungkin masuk dalam definisi biologis itu masih masuk dan Nabi tidak pernah menambahkan wala benal mar'ati wa'atatha karena kalau istri kita umur 20 banyak mungkin umur 70 itu kira-kira tidak usah dilarang ada orang kepikiran ada orang kepikiran ada orang untuk sabreng nah kemudian kalau hanya kembali ke Qur'an nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u benal-ukhten karena itu yang disebut al-Qur'an wa'antas ma'u benal-ukhten lalu lahirlah pakar-pakar balaqoh itu disebut min itlakil ba'di wa'iradatil kul yang disebut uhten tapi maknanya benal mar'ati ni sing benahumma ada makhrum atau ada makhrummiyat eh antas ma'u al-mar'ati ni sing benahumma makhrummiyatun jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya ini lafad yang mewagili atau lafad yang sebenarnya atau lafad yang simbolis lafad simbolis itu sangking manggalnya Allah itu kalau ada orang salah itu disebut wajah alamin humul kirudata wal khunazira wa abadat tohud jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera menjadi babi itu kita masih bisa menganalisis itu sangking ibarotun an-ghodobillah atau diistilahkan balakoh ini tasbeh yang balik sehingga ada itu tasbeh dibuang jadi kalau orang Arab seneng seseorang masih bilang zedun kal bakhri jadi kalau seneng banget bilang zedun bakhrun kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang zedun kal badri jadi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut antasamsun antabadron kaftaswehnya dibuang dan itu ablak lebih balik jadi PR kita sebagai ahli Qur'an ini adik-adik itu tidak selesai utamanya ya implementasi kejarian kita sebagai panutan lah kalau boleh GR sebagai panutan kita harus menaruhkan kita jangkar kita ke atas karena ya saya sudah pernah Pak D Pak Ale kita setiap hari di Tegal malam pun terencanakan ambil uzlah jadi kita matur ke Safif ini kontrak kita pun baru kita balik di wajah putu-putu ini kok enak ngomong-ngomong lio terus terus ngomong-ngomong tiang itu ya untuk masalah saja jadi kita balik di wajah putu ini dulu itu biasa tadi Udin Asyuki mengarang kitab disarai putraannya dulu itu biasa Imam Haromen mengarang kitab semuanya Bapak mengarang disarai anaknya anak mengarang disarai cucunya itu biasa kalau sekarang enggak banyak mengarang saya akan moco seputu ini karena orang-orang ngomong tidak cocok di dalam tidak orang-orang dikritik terus saya minta tradisi saya itu buatan sombong di kholnya Bapak itu saya tiap kholnya Bapak mesti baca kitab buatan nanti ngundang sintam-sintam perkara ini gak bisa diudah saya tetap diundang kalau di undang yang siap jangan di banding tidak bahkan bingung saya bisa diundang akhirnya saya bingung untuk berhormat itu banyak yang siap itu tidakzetnu ngurus ibu tepat tiba pekerja cuma matahal terus kadang-kadang itu pelarian saya harus dihormat ini ini penelitian saya bisa cek terus, ini aku cerita pentingnya belajar Quran kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali aku tahu banyaklah tentang cerita Bapak Munawir karena Bapak saya itu apal Quran Bapak saya apal Quran dan diantara salatnya pasti liwat Bapak Munawir, Quran di Indonesia itu kalau gak liwat Bapak Munawir diantaranya liwat Kisait Sampang sekarang sudah generasi ketiga kalau gak keempat yang sekarang, kalau gak salah Kirofik bin Mansur bin Kisait dan di keluarga Kulog keluarga Lassem sama keluarga Damaran di Kudus dulu itu diantara keagungan Quran itu keahlianya ulama memberi penjelasan sebab itu disebut wal kita bilmubin, punya kemampuan mencerahkan Kulog memberi analogi, kalau kita belajar ikhya, itu hal yang tidak masuk akal, itu menjadi masuk akal misalnya begini orang itu kalau dirasakan itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu kalau ada orang memberi tahu saya bahwa di baju kamu ada kalajimking atau ada ular berbisa kira-kira saya maturnun apa enggak? harusnya maturnun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata bukan fitnah kesalahan yang nyata kesalahan anda itu lebih mudir di dunia kesalahan anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu harusnya maturnun sama yang ngasih tahu pasti kita terima kasih tapi kita sebagai hafifat Quran kalau disuruh belajar fakih orang aku mondok kalau ngapalah kalau belajar fakih kadang-kadang malah sangking kacau nya itu aku orang Quran itu orang kitab memangnya kitab jubuk konti orang ini jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafa Bilir Boyo pernah cerita sangking gak pernah ngajinya ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen gak tahu kalau itu membatalkan apa sholat jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh hafidhah kita hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fikih keseharian kalau dulu itu gak ada kunnana ta'alamul Quran kunna utinal iman qoblal Quran kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantap baru belajar Quran fanata'alamuha asro'aya asro'aya dulu kalau ngistilahkan Quran memang pakai domir mu'annas karena artinya ayat terus dan kita gak beralih hatta'na ta'alamah halalaha wakharomaha dan kita gak beralih sebelum tahu halalnya mana haramnya mana ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak gak ngerti misalnya tafsir itu ada ayat ketika khomer belum diharamkan itu masih Allah imtinan imtinan itu menyebut nikmat diantara nikmat itu disebut kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem anda kemudian ketika perang itu orang islam itu sadar yang orang kafir itu agak sakau agak sakar kalah dia pede yang orang islam gak pede karena sadar akhirnya masih ada jawaban termasuk terus kendel akhirnya ya sama-sama agak ngefly sebagiannya semuanya sehingga haramnya khomer itu sampai tiga kali periode pernah haram hanya kalau mendekati sholat tapi kalau mau sholat duhur nyakonya itu jam tujuh jangan setengah dua belas nanti masih kuliah karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbak Mus sering ngertikan Pak Kures juga sering ngertikan saya tidak percaya terjemah kata Mbak Mus ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri ada ayatun mansuhoh atau akamun sing mansuhoh atau hukmun sing mansuh kebetulan anak ini belajar yang mansuh dia tidak ngerti nasehnya itu terus dipegang katanya memegang Al-Quran padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala disebut nasah mansuh jika dulu kalau si Dina Ali ngecek beberapa masjid ada guru atau ustaz kamu pengajar Quran iya apakah kamu ngerti nasah mansuh tidak jawabannya si Dina Ali halakta wa ahlakta kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain nah ketika di Kerapia itu ada Mbak Limaksud Mbak Maimun itu sering cerita ke saya di sini Mbak Munawir sangking kepingin santri Quran yang ngaji kita itu kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang mu'in itu Mbak Munawir ikut sebagai percontohan santri-santri itu seneng ngaji terus kata Mbak Mun sangking kesem-sem Mbak Munawir itu ambil wong alim dia lah besanan wong alim dulu Mbak Zeni pernah angsal keluarga Lirboyo sehingga beliau punya juryah dan Lirboyo terus besanan kalian Mbak Maksum Nyai Hashimang Sal Bali Maksum sehingga terus di Kerapia itu banyak orang-orang alim tapi terus Mbak Munawir cerita KBW Bali Maksum terus populer sebagai alim alamah sehingga yang ke Kerapia itu ya orang pati Nia Tafid Nia Tenggaji Kitab sehingga cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir tapi Pondok Kerapia Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji Sorof Bandungan sehingga dulu di Indonesia itu ada Sorof Nyambah Ali Maksum ada Sorof Nyambah Maksum Ali Kuaron nah yang Sorof Nyambah Ali Maksum ya fa'alayaf ulu uful kalau Sorof di Maksum Kuaron fa'alayaf ulu fi'lan yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il yang satu ngikuti jurumiyah kalau yang dikatakan master itu yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il sebab itu terus tradisi Sorof tadi yang dalam apa itu latihan Munakusah tadi ditaskan anak-anak itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sabtah Sorof itu segala-galanya misalnya kiro'atu nafai itu bacanya fa'alayuh zingka ka'uluhum karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunuh husnan itu susah bukan menyusahkan yang makna menyusahkan itu fa'alayuf ilu'ifalan sehingga kiro'a sepaya antara fa'alayuh zingka ka'uluhum sama fa'alayuh zingka ka'uluhum tapi imam asim cara berpikir secara riwayat tentu kiro'ah itu sunnatun mutabah banyak alafat yang sudah seperti itu sudah muta'adi kayak kota layak tuluk kotlan itu kota lahu bukan akta lahu jika beliau menganggap khazanah yahzunuh sudah muta'adi binafsih jadi gak perlu dibaca fa'alayuh zingka ka'uluhum cukup dibaca fa'alayuh zingka ka'uluhum dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji koran ka'fa'ayakfu'ukuf'an itu bacaannya imam nafeh karena memang yang maknanya mu ka'fa'ah itu mahmuslam tapi orang kuras itu gak suka hamzah jika ditakfif menjadi ka'fa'ayakfa'ukuf'uan meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam nah imam asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan misalnya di simfa'il juga mustahzi'un tapi kalau master beliau bacanya huzuan kufuan padahal di fi'ilnya bukan nabi'un tapi nabi'ibadi ani'anal khufur tapi di nabi'un jadi nabi'un harusnya akan nabi'un fa'inan nabi'ya man naba'anillah yang dikatakan nabi' itu orang yang menyeritakan ketentuan Allah harusnya nabi'un sehingga kira'atun nafe' ya tetap wan nabi'in ya ayuhan nabi'un nah berkahnya bangunawir orang terus menjadi tahu kira'asap dan berkahnya mbak Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya kalau nabi'un dari nabi'un bimak naman akhbar anillah dan terus berkahnya wau kalau saya boleh berkah 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 ini terus saya ngomong terus saya tidak khawatir salah bukan karena saya maksum tidak orang islam pun pinter tidak benar minum wah tidak salah jadi saya saya tidak tidak jadi orang islam saya sering mengalami kalau saya sudah berkah merasa yang islam pun saya benar benar salah salah saya saya salah yang sederhana saya 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 Sebelum disalahkan orang juga Saya sudah merasa salah Saya Kankang Mbak-mbak Pede maun Bahwa yang Anda lakukan Menghafal Quran itu sudah benar Meskipun Anda tidak sempurna Misalnya Anda tidak faham Anda tidak bisa melakukan Kamu yang menghafalkan Quran itu Sudah menjaga lafad-lafad Quran Sehingga lafad Quran tetap Mutawatir, lafad Quran tetap Ma'ruf, tetap masyur Sehingga ketika ada yang memasukkan Quran, keunangan Tapi kalau yang hafid sedikit Takutnya kalau ada yang menyalah Ada yang apa, itu tidak diketahui Itu kita terjaga Nah itu yang dimaksud Bahmus, Quran itu harus jadi budaya Dengar ada warung, ayam nyatiran Tidak disembelah itu tidak mau makan Haram, padahal ini rasolat Rasolat itu lebih dari haram Tapi itu tidak mau makan ayam tiran Tidak sholat disuruh makan babi Ya tidak mau, haram Sampai tadi Yang nyolong saja milia wadus Bukan melken babi Karena babi itu haram Saya pernah digojelat sama wartawan Pak bahak, wah feke Indonesia itu hebat Sampai maling saja masih pakai feke Jadi kalau nyolong itu milia yang halal Bukan yang haram Bukan itu bentuk hormatku lho dan keluarga Mbak Ali Bentuk hormatku lho dan Mbak Mus dan sedang keluarga Ini kalau badai maus kita Bipun Mbak Ali Kalau panjang pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia Mereka kita anggap Ini lebih aplikatif lah Karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia Misalnya jenengkan mengerti sesajen Haramnya itu tradisi Haramnya itu sawangan Dekati sirik Ini pinggir-pinggir gede Ini dimodifikasi Semangan-mangan Kumpul-kumpul Tapi tahlilan Maksudnya tahlilan Alhamdulillah itu kalimat itu syirkin Alhamdulillah itu kalimat itu syirkin Kalau dilafatkan di bawah pohon Terus logikanya Kalau balik-balik matur Halil kalimah Soro bihal kafiru mu'minan Fakaifak Soro mu'minu kafiran Juga bihal dihil kalimah Itu logikanya gak ketemu Orang yang kafir puluhan tahun saja Keseketali melafatkan La ilahilu wa muhammadu rasulullah Kullillah dina kafiru iyan tahu Yuffarlahu makot Salam Selesai Soro mu'minan Eh bihal dihil kalimah Kemudian kalimah yang sama Ketika kita baca Di aduk kita ini kafir Juga bihal dihil kalimah Akhirnya dengan Modifikasi khas Indonesia Kearifan Indonesia Tetap Sesajen Tapi tahlilah Tetap melakukan Hal-hal jawa Tapi dimodifikasi Menjadi islam Kalau kita misalnya Orang modern Gak ingin mengganggu orang lain Yang kita tamui Gampang dalilnya Ada ayat Kamu jangan Kamu jangan soan ke orang lain Atau dolan ke orang lain Ukurannya bukan salam dulu Bukan Jika kamu merasa nyaman Kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu Kamu bisa ngukur jamnya orang itu Kamu bisa ngukur Kebutuhan orang itu Butuh saya enggak Karena api mertamu Pengen ke duit Bebas jam Atau kamu orang cantik Yang kamu tamu ini Yang seneng kue Bebas jam Tapi kue api nageh hutan Mertamu orang yang kamu tageh Itu mesti kamu Danggap problem Atau mertamu orang yang enggak akrab Di jam istirahat Tentu kita ada yang enggak problem Makanya ukurannya Quran itu Hatta tas tanisu Kamu merasa nyaman Istiqnas itu nyaman Enjoy Kayak saya dolan di Gosovo Karena akrab mulai kecil Teman saya Mungkin bisa ngabehkan jam Jadi kalau saya dolan Dikiai yang enggak kenal saya Mungkin kedatangan saya Ada yang enggak problem Karena di jam tertentu Saya harus mikir Kayak apa hebatnya Quran Ketika bikin aturan Setelah nyaman Enggak apa-apa Waktu salimu Jangan salam dulu Istiqnasnya enggak kena Salamnya geger Akhirnya banyak keselek Assalamualaikum Pas makan Enggak dijawab Assalamualaikum Nah hal-hal seperti itu Harus santri-santri ini Kalau niat ngandani lari-lari Kalau niat ngandani Ikiyai-kiyai Harus Wak'ah fil kol Harus Warrosihuna fil'im Tau betul kualitas Hatta tas tanisu Kamu itu merasa nyaman Istiqnas Kemudian rasa nyaman Ukurannya apa Ya Kamu enggak ganggu diri Kamu sendiri Juga enggak mengganggu Orang lain Sehingga setelah itu semua Baru Watu salimu Ala ahliya Nah andekan Kita Ya tadi Dawe bahmus Kita semua Sudah seperti itu Kalau mertamudi orang Ya kita ngukur Tingkat akrab kita Tingkat dibutuhnya kita Sehingga di tradisi NU itu Ya dolan kiai Pendak diundang Karena itu pasti diinginkan Kalau kamu nanti Diceritani Pernah misanani Bahmun Kalau nanti Ditiliin bahmun Boten seneng Karena apa Beliau pas khutbah Bahmun rawuh Dalalah Bahmun jarak Sholat Yang soh awal Baru ini Kutiangnya meruntus Meriang Karena khutip itu Harus naik ke mimbar Kudungan Dani Takwa Usi Tenggis sore Ini Bahmun Terus Loro Terus Wanyai Bah Nak duluan Gede kira-kira Ampun Pas Jumatan Semenjain Bahmun Bahasa Hal Itu Jumatan Tengguri Bahasa Hal Kalau Jumatan Itu Sudah Komat Gelar Beliau keluar dari Mobil serenanya Mios Terus Sholat Terus Kuntur Kalau dulu Janggal Ini Alim Alama Sholat Tengguri Ternyata Itu Tenggak ingin Jadi Problem Bagi khutip Jadi Ini Sobat Kutbah Dengar Pembah Terus Terus Lalu Mugang Nyekel Tongkat Kusik Kumbah Nafsi Bit Akwa Terus Apa ya Akhirnya Terus Kulon Itu kan Jareweng Ake Jareweng Ake Rodok Isang Haji Jumatan Guguri Gara-gara Dikir Ternyata Khutip Dikir Kulon Matur Nung Pokoknya Dianggap musibah Kedatangan Kulon Dianggap musibah Nah Hal-hal seperti itu Ya Ukurannya Gampang Khutip Tenggap Pun Ini Kulon Terakhir Ini Khus Hafiz Waris-waris Ini Cerita Kemaraan Mbak Ali Maksud Menghadapi Firkoh-firkoh Kelompok-kelompok Buatnya Jelas Oleh Ngetikan Kulon Masih ingat Karena Saya Khutip Kitab Ini Itu Dua Kali Terus Padanan Dalil Yang beliau Sebut Tak cari Sampai Ketemu Benar-benar Kulo cari Ya Saya ulang lagi Dalil Padannya Kulo cari Terus Emosi-emosi Beliau Juga Tak tulis Karena Beliau Di antara Yang diceritakan Itu Sampai Ngendikan Wahal Dijununan Kata Beliau Apa saya Ini Sudah Gila Ketika Saya Fatwa Misalnya Orang Tidak Boleh Ziarah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Itu Artinya Menghalangi Orang Ketemu Nabinya Makanya Bener Bamos Tadi Ada orang Tuh Debat Wiredan Surnat Surnat Taur Dalile Terus Ada orang Yang Provokasi Gini Kamu Dikatakan Bid'ah Setelah Sholat Tidak Wiredan Benora Nyebut Allah Terus Kepikiran Kepikiran Matur Kulau Bersolat Bersolat Aku Wiredan Bid'ah 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 Pertama Diprovokasi Wiredan Bid'ah Atau Nyebut Allah Bid'ah 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 Dalil Dalilan Bid'ah Dalilan Nah Ini Bid'ah Maksud Mestilah Betapa Kacau Orang Memisahkan Orang Itu Dengan Nabinya Muhammad S.A.W. Sekata Mbak Ali Kata Beliau Jadi Beliau Sendiri Disini Juga Dan Saya Atas Nama Sudah Diberi Gelar Kiai Memberi Fatwa Begini Jadi Di kitab Sajarutul Ma'arif Itu Ada Bab Bab Zikri Rojul Manakib Banafsi Orang Itu Kadang Harus Sombong Menyebut Kelebihannya Sendiri Kayak Nabi Yusuf Nabi Nabi Suleman Nabi Nabi Suleman Bukan Sombong Tapi Cara Beliau Untuk Memaklumatkan Saya Belum Pernah Merasa Ahli Tafsir Tapi Kan Kita Khawatir Kalau Ada Tafsir Yang Carombah Mus Tadi Kiyai Produk Sendiri Akhirnya Kulah Mocot Tafsir Saya Pernah Ngaji Bah Memun Ngaji Bapak Saya Baca Kitab Al-Iqlil Baca Terjemah Kemenak Baca Terjemah Pak Kures Baca Terjemah Imam Sakrawi Baca Banyak Yang Saya Baca Termasuk Baca Kitab Kitab Dulu Mulai Tafsir Tobari Tafsir Apa Saja Yang Saya Bisa Tak Baca Bukan Karena Saya Merasa Tau Tidak Tapi Kayak Apa Umat Ini Kalau Dapat Ilmu Dari Orang Yang Tidak Kredibel Kalau Misalnya Itu Sombong Sekarang Dokter Gigi Juga Nulis Dokter Gigi Dokter Jantung Itu Kalau Tidak Nulis Tidak Tau Barokah Kalau Suwun Santri Ahli Takrib Itu Semua Untuk rumah Tidak Pati Pinter Spesial Mandi Junum Tidak Apa Yang Penting Orang Tau Kamu Keahlianya Dimana Daripada Kamu Tidak Memaklumatkan Kemudian Ada Orang Lain Yang Tidak Pernah Ngaji Memaklumatkan Seakan Akan Paling Tau Islam Terus Menjadi Mahat Tussual Menjadi Marhalur Rijal Kayak Apa Islam Mau Dikemanakan Semua Ulama Dulu Biasa Ngetikan Yang Yang Saya Masukkan Disini Semuanya Hatir Suha Dan Sebelum Saya Masukkan Sholait Turuk Aten Saya Sholat Dulu Semuanya Menggaransi Kitabnya Makanya Di Sajarat Ulma Arif Ada Yaitu Ketika Nabi Yusuf Menentikan Ini Hafizun Alim Nabi Yusuf Menentikan Semua Nabi Pasti Memaklumatkan Diri Ini Penasihat Terbaik Nasihat Yang Bisa Dipercaya Kemudian Ketika Ada Zaman Khasud Zaman Orang Tidak Fair Seakan Seperti itu Keankuan Coba Mbak Hibisri Menamakan Kitabnya Al-Ibris Al-Ibris Itu apa Emas Yang Murni Maksud Saya Dari Di Berbagai Kamus Al-Ibris Itu Emas Yang Murni Kayak Apa Semua Kitab Juga Dinamai Dengan Nama-Nama Keren Al-Iqlil Al-Ibris Fathun Bari Jadi Tidak 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 Masa Saya Ini Menjadi Gila Karena Menfatwakan Orang Islam Tidak Perlu Ziaroh Rasulullah Terus Kata Beliau Mbak Ali Itu Juga Yang Katanya Seneng Menangi Bali Tadi Nanti Perso Nanti Ngertes Berselah Di Bahasanya Di Pernambah Kulau Al-Wahda Kulau Kecil Menangi Mbak Ali Menangi Pak Hamid Karena Pak Hamid Masih Sepupu Mbak Saya Semua Yang Disini Masih Keluarga Saya Sama Bani Abdul Aziz Itu Yang Katanya Bali Senenggu Yang Tadi Bap-bap Seperti Ini Sudah Gila Melarang Orang Bertemu Nabinya Kemudian Mereka Berdalih Takut Menuhankan Nabi Itu Tidak Akan Terjadi Kata kitab Itkhaf Umat ini Akan dijaga Allah Tidak Akan Menuhankan Rasulullah Sallallahu Sallam Kayak Kaum Nasroni Menuhankan Isa Kata kitab Itkhaf Dengan Barokanya Sallallahu Beliau Nabi Sallallahu 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 Wa Injalla Qadru Muhtajun Ilar Rahmat Ita Sallallahu Sallallahu Itu kan Unik Allah 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 Itu Tuhan Salli Ala Sayyidina Muhammad Jadi Kita Mengekpresikan Mahabah Bahwa Nabi Di saat Yang Sama Kita Tetap Bilang Allah Yang Tuhan Tolong Selalu Beri Sallallahu Dan Rahmat Ke Rasulullah Berarti Duduk Perkaranya Tetap Allah Sebagai Jalla Jalallahu Nabi Apapun Walyanya Abduhu Warasul Jadi Salawat Itu Sudah Sehut Yang Insya Allah Tidak Akan Menjadikan Hadil Ummah Mengkutuskan Nabi Karena Barokanya Salawat Tetap Allah Al-Mu'ti Nabi Wa Injalla Qadruh Al-Mu'tah Yang Dikasih Jadi Hadil Sehut Itu Sudah Siwatu Tauhid Siwatu Mahab Siwatu Al-Ala Qobini Wabina Rasulullah Sallallahu Al-Mu'tah Kayak apa Hadil Ummah Tapi tadi Bener Dawe Bahmus Ngerangnong Ini bagian Ini Tidak Rasulullah 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 Sallallahu Jadi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Tapi Resiko Tidak ada Yang menerangkan Suatu saat Kalau ada Isa Rasulullah Itu Terus Mereka Bahaya Makanya Ada yang Ngerang Yang menerangkan Seperti ini Masih terjaga Terus Ini Saya Bapaknya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Seperti ini Senang Ujilah Bapak itu Niat Sepunti Tapi Memang Mungkin Faktor Saya Itu Termasuk Orang Yang Terganggu Kalau Sering Ada Acara Acara Mereka Mereka Mas Afif Gwisyaki Mereka Gwisilmi Mereka 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 Mulai Kitab Mereka Mereka Tapi Tidak Salah Isin Mereka Mereka Santri Mereka Santri Kelihiru Jari Laduni Benus Sokai Repot Boten Boten Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh